Halo Assalamualaikum di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat jemuran mukena dan sajadah dengan menggunakan pipa paralon disini saya menggunakan pipa paralon bekas ya atau sisa-sisa dari pipa paralon yang ada di rumah jadi mohon maaf jika bentuknya atau warnanya itu kurang begitu bagus sebelum ke videonya yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe warna merah yang disebelah nama channel ya oke langsung aja ke videonya bahan-bahannya karena disini saya membuat 6 saprak saya membutuhkan L pipa sebanyak 4 buah ukuran 3 per 4 T pipa sebanyak 4 buah ukuran 3 per 4 pipa paralon ukuran 3 per 4 1 lonjor dan palu yang pertama kita susun kakinya seperti ini susun L pipanya sebagai kaki seperti pada video T nya juga seperti ini dan untuk sap-sapnya kita pasang T dan pipa seperti pada video ya untuk ukurannya sebenarnya sesuai dengan keinginan kalau disini saya menggunakan ukuran sekitar 50 cm dan kita buat sama untuk 6 sapnya agar lebih kuat kita palu pipanya dengan T nya tapi jangan terlalu kuat nanti bisa pecah tidak perlu dilem karena apa kalau sewaktu-waktu dipongkar pasang bisa lebih mudah setelah semua sapnya terpasang tinggal kita menggabungkan antara sap satu dengan sap lainnya seperti pada video ya sebenarnya kalau untuk ukurannya terserah ya yang penting antara penyangga kanan kirinya itu sama dan antara panjang sap satu dengan sap yang lainnya itu juga sama sehingga bisa dipasang dengan bentuk yang simetris seperti ini nah disini kebetulan saya punya sisa dari beberapa pipa yang ada di rumah jadi antara penyangga yang dibawahnya dengan yang atasnya itu panjangnya nggak sama tapi nggak apa-apa yang penting antara penyangga kanan kirinya itu sama sehingga bisa sapnya itu bisa lurus selamat menikmati nah ini saya pasang sap yang kelima dan jangan lupa setiap memasang sapnya atau menggabungkan antara satu pipa dengan pipa yang lain itu dipalu agar bisa lebih kuat tapi jangan terlalu keras agar tidak pecah pipanya nah ini saya memasang sap yang terakhir yaitu sap yang ke enam untuk sap yang ke enam ini di penyambung paling atasnya itu bisa menggunakan T ataupun L kalau menggunakan T itu kelebihannya di pinggirnya bisa diberi pipa sedikit untuk gantungan kalau menggunakan L itu bisa lebih rapi tapi pinggirnya tidak bisa menggunakan cemuran lagi nah seperti ini hasilnya semoga video ini bermanfaat bagi yang belum subscribe tolong tekan tombol subscribe-nya yang warna merah jika video ini bermanfaat sekian dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati